GROW WITH GOOGLE 2023 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 Halo sahabat KompasTV Kembali lagi bersama aku Anesta Jurnalis Digital KompasTV Yang sekarang udah ada di acara GROW WITH GOOGLE atau GROW INDONESIA Nah acara Google ini tuh diadakan di The Tree Brata Dharma Wangsa Opus Ballroom Jadi kalian langsung aja ikut aku masuk ke dalam Nah ini dia ruangan dari acara GROW WITH GOOGLE Yang diadakan langsung oleh Google Untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas Bahwa Google akan meluncurkan 11.000 beasiswa dan 3 sertifikat baru Untuk membangun keterampilan digital Untuk generasi baru Pada pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat Para tamu langsung registrasi Dan melihat boot yang sudah disediakan Serta mencicipi hidangan pesharapan yang sudah disediakan Hari ini pada 15 Juni 2023 Google mengumumkan akan menyediakan 11.000 beasiswa Google Carrier Certificate Atau GCC Pada tenaga kerja generasi baru Di kalangan semua umur Tambahan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Atau Kemenkominfo Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Atau Kemenparekraf Badan Cyber dan Sahandinegara Atau BSSN Dan Telkom Indonesia Dalam bidang IT Support Analisis data Desain UX Pemasaran digital dan e-commerce Manajemen proyek Dan keamanan cyber Saat ini GCC dan Bangkit memiliki 5.000 mahasiswa Narasumber pertama Ada Randy Yusuf Sebagai Managing Director Google Indonesia Yang menjelaskan tentang Inisiatif-inisiatif transformasi digital Diprediksikan akan mencapai 130 miliar dolar Tahun 2025 Dan terus mengubuhkan posisi Indonesia Sebagai ekonomi digital yang paling besar di Asia Tengah Kemudian Narasumber kedua Ada Dr. Engheri Budiarto M.Kom Sebagai Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Beliau menjelaskan tentang digital marketing Pada pilar pertama Yakni infrastruktur dan ekosistem Kemudian Narasumber ketiga Ada Putri Alam Sebagai Direktur Hubungan Pemerintah Dan Kebijakan Publik Google Indonesia Yang menjelaskan tentang pilar yang kedua Yaitu pilar keterampilan digital Dan pilar ketiga Yakni pilar pekerjaan decoding jobs Rangkaian berikutnya Setelah penjelasan dari narasumber Ada sesi tanya jawab Yang diberikan dengan tiga narasumber Yaitu Atika Amira Sebagai People Partner Lead Dari Teknologi Dana Indonesia Lalu ada Jeffrey Salim Sebagai Human Capital Analyst Dari Astra Finansial Kemudian yang terakhir Alvin Hayrola Sebagai Chief Human Resource Dari Video Dan dimoderatori oleh Isya Hanum Sebagai Government Affairs Dan Public Policy Manager Dari Google Indonesia Terima kasih banyak Dan Juga 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 Kalau Bankit sendiri memang ini karena kita juga dihadapkan kesempatan mereka dan dari 2020 ketika kita tawar usia kita menggunakan ini secara gratis. Jadi teman-teman bisa mengambil dan bahkan sertifikasi globalnya pun kita kasih gratis. Ini kalau teman-teman bisa ngecek, sertifikasi global ini harganya juga kurah gitu ya. Jadi kalau buat Bankit boleh, silahkan didaftarkan diri Anda, gratis. Kalau untuk peri sertifikasi yang tadi saya bilang ada dua jalur teman-teman, ada jalur berbayar dan jalur tidak berbayar. Jadi kalau jalur berbayar bisa dilihat yang tadi yang saya sampaikan ya, WhatsAppnya. Di sana ada berbayar karena kita menggunakan platform Coursera. Tapi jangan sedih kalau teman-teman pengen ambil tapi mungkin biayanya belum bisa, kita memberikan beasiswa melalui, tadi sudah diinformasikan, Kementerian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia, kita bekerjasama di Digital Talent Scholarship. Nah, langsung dilihat di website Digital Talent Scholarship, kalian bisa dilihat secara gratis. Kemenparecraft juga akan membuka programnya untuk digital marketer. Itu juga secara gratis akan dibuka di Digital Talent Scholarship. Nah, Sobat Kopak TV berakhir sudah acara hari ini. Gimana? Acara tadi seru banget kan? Nah, buat kalian yang pengen langsung daftar program beasiswa dari Google Carrier Certificate dan dari Bankit, itu kalian bisa langsung cek aja di description box karena aku udah taruh linknya di situ. Jadi langsung aja buruan karena pendaftaran terakhir ditutup pada tanggal 30 Juni. Aku Anes Tapan, metodo diri. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! 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 Bye!